Intro Ekspresi haru dan bahagia terpancar dari wajah mahasiswa KKN Universitas Mula Warman Angkatan ke-42 Setelah menjalani proses interaksi sosial dan pembelajaran dengan masyarakat kota Taman selama 2 bulan Akhirnya, Rabu pagi kemarin sebanyak 183 mahasiswa melanjutkan perannya sebagai mahasiswa murni di kampus Hal itu terlihat saat Pemkot menggelar acara pelepasan mahasiswa KKN dari Universitas Unmul Untuk kembali ke fakultasnya masing-masing dan menjalani proses pembelajaran seperti biasanya Pelepasan tersebut ditandai dengan pendana tanganan berita acara dan pemberian cindera mata Salah seorang mahasiswa Unmul menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada masyarakat dan pemerintah kota Bontang Atas ruang yang telah diberikan kepadanya dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat dari bangku perkuliahan Semoga nantinya kami dengan 183 kemudian dalam diri berjumlah 133 orang Nantinya kami dapat memberikan sumbangsi yang besar kepada kota Bontang Nantinya ketika kami telah lulus nantinya bisa bekerja di kota Bontang khususnya Untuk meningkatkan atau membangun kota Bontang yang baik ke depannya Sementara itu dengan teknologi dan informasi Universitas Mula Warman Dr. Nathaniel Universitas Mula Warman siap memberikan sumbangsihnya kepada masyarakat kota Bontang Baik secara pengabdian maupun secara akademik Kami siap memberi dukungan apapun yang mungkin diminta oleh pemerintah kota Bontang Baik itu dari sisi pengabdian masyarakat ataupun penelitian Ataupun juga sisi akademik lainnya Kami pada dasarnya siap memberi dukungan Sementara itu dalam sambutannya Emily Zarmukhtar menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta KKN Yang telah mengabdikan dirinya kepada masyarakat kota Bontang Saya juga mencapai terima kasih kepada seluruh peserta KKN Yang telah turut membantu masyarakat kota Bontang Selama kagian KKN di kota tercinta ini Pelepasan mahasiswa KKN Umul ini dilakukan secara simbolis oleh asisten 2 Pemkot Emily Zarmukhtar kepada Dekan Teknologi dan Informasi Universitas Mula Warman Dr. Nathaniel MSI Demikian Exposkaltim melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih